Jika Anda gagal menerobos penghalang-penghalang masa lalu, Anda mengambil risiko bekerja sia-sia, berputar-putar dalam lingkaran setan. Contohnya, ketika Tuhan memimpin bangsa Ibrani keluar dari Mesir, di mana mereka telah hidup dalam perbudakan selama 400 tahun, mereka langsung menuju ke Tanah Kanaan. Sebenarnya, itu bisa ditempuh dalam waktu 11 hari, tetapi diperlukan waktu 40 tahun bagi mereka untuk tiba di sana. Mengapa? Mengapa mereka berkeliaran sekitar Padanggurun? Berjalan mengelilingi gunung yang sama, berkali-kali, dengan tidak membuat kemajuan apapun. Lagi pula, Tuhan telah mempersiapkan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Itu adalah suatu tempat kelimpahan, suatu tempat kebebasan luar biasa. Tetapi umat Tuhan telah dikalahkan oleh penindas-penindas mereka begitu lama, diperlakukan sewenang-wenang, diperas habis-habisan, dan ditipu. Sekarang, bahkan walaupun Tuhan ingin melakukan suatu hal baru, mereka tidak dapat melihatnya. Mereka tidak dapat memberikan ruang bagi hal baru itu dalam cara berpikir mereka. Daripada maju dengan sikap iman, mengharapkan hal-hal baik, mereka bersikeras, berputar-putar dengan mentalitas yang kalah. Mereka berjalan berputar-putar dengan memusatkan perhatian pada masalah-masalah mereka. Selalu mengeluh, marah-marah tentang penghalang-penghalang yang ada di antara mereka dan tujuan mereka. Tuhan akhirnya menyentakkan mereka keluar dari lingkaran setan mereka. Ia berkata kepada mereka, Terlalu lama kamu tinggal di padang gurun ini. Saya yakin, Tuhan juga sedang mengatakan hal yang sama kepada kita. Anda telah berkubang terlalu lama di tempat Anda berada. Inilah saatnya untuk maju, melepaskan penderitaan, rasa sakit, atau kegagalan masa lalu. Inilah saatnya untuk mempercayai hal-hal yang lebih besar. Inilah saatnya peningkatan, saatnya promosi, saatnya perkenanan supernatural. Mari kita stay confident, Tuhan Yesus memberkati.